Hai terklihat ternyata kalau disini ini tuh hai 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 kisah ngubah Pak Gufran soalnya putus-putus ya Apa saya yang putus-putus apanya kita selesai pukul berapa 1745 nanti sekitar 1730-an ya itu belum bikin dong udah-udah tapi gini jangan share ke aku aja jangan sih langsung aja ke segera Hai sebetulnya akhirnya aku Aziza Rupa nge-shark aku ya kita mulai cek gimana belum Hai jadi suruh mulai dulu jam 24-45 kayaknya beliau masih bermasalah dengan sinyalnya siapa suaranya enggak keluar dari tadi saya lupa ya di-unmode ya eh enggak itu aja nih enggak di-unmode tapi materinya udah di-host iya suaranya sih ngilang ya udah nanti dibantu aja kalau misalkan kalau misalkan nggak bisa nanti bisa di bisa dipakai pakai HP aja nanti iya biar ininya di di-hubungan sama oke udah ya aku mulai ya ya aku mulai ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Asna Mariatul Kipiah saya guru dari SDN Patikidul 1 Kabupaten Pati Jawa Tengah saat ini saya dipercaya untuk menjadi host di sesi ketujuh di virtual koordinator training batch 2 Indonesia 6 kali ini saya akan mengantarkan sahabat saya untuk menjadi narasumber di sesi yang ketujuh ini mulai pukul 16.45 sampai dengan 17.45 dengan judul materinya membangun sekolah karakter dan sekolah literasi narasumber saya bernama Hairul Aziza SPD MMPD merupakan guru di SD Negeri 3 Pendowo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah nah ditemani oleh teman saya sama-sama dari Kabupaten Pati Jawa Tengah tepatnya mengajari SDN Maitan 3 yang bernama Bapak Ali Gufron SPD MMPD sebagai moderatornya berikut sebelumnya saya akan membacakan biodata dari sahabat saya ini sebentar nama lengkapnya Hairul Aziza SPD MMPD instansinya SD Negeri 3 Pendowo Kecamatan Kerangan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah pengalaman kejuaraan yang pernah diikuti bersama saya menjadi finalist Innovel UPS PB 2017-2018 kemudian menjadi guru pres atau guru berprestasi Kabupaten Temanggung 2018 dan menjadi juara Innovel atau inovasi pembelajaran jawatannya menjadi juara keempat pada tahun 2018 kemarin nah beliau ini adalah sahabat saya yang sudah berkali-kali bersama saya mengikuti beberapa kegiatan di Kementerian atau tepatnya di Keseharlindung Kemdikbud nah selanjutnya langsung saja saya berikan kepada moderator sampai dengan nanti pukul berapa monggo silahkan Bapak Ali Gufron kepada Bapak Ali Gufron waktu dan tempat saya persiapkan terima kasih Bu Asna Maria Tergiptia yang telah mengantarkan kita di sore hari ini season ke-7 dalam pelatihan CMU dengan tema atau judul Membangun Sekolah Karakter dengan Sekolah dan Sekolah Literasi yang kali ini disampaikan oleh pemerintah Ibu Azizah dari Temanggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu beserta pelatihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sore hari ini kita masih diberikan semangat untuk mengikuti pelatihan CMU untuk sesi ke-7 yang kali ini mulai dari jam 16.40 dan insya Allah berakhir maaf 16.45 dan insya Allah berakhir sampai 17.45 Bapak Ibu pada kesempatan sore ini saya berperan sebagai moderator yang bertugas untuk mengarahkan dengan jalannya diskusi pada sore hari ini dengan judul Membangun Sekolah Karakter dan Sekolah Literasi yang paparan nanti akan disampaikan oleh Ibu Azizah Ibu Khairul Azizah selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan diskusi lebih menarik jika paparan ini dilanjutkan dengan diskusi karena akan menambah wawasan kita tentang bagaimana membangun Sekolah Karakter dan Sekolah Literasi karena ini penting dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan sudah berkali-kali disampaikan oleh pemerintah bahwasannya karakter harus dibangun membangun karakter tidak semudah membangun sebuah bangunan gedung karena itu membutuhkan proses dan waktu yang tidak tidak sebentar kemudian literasi pun juga demikian karena ini membutuhkan suatu budaya oleh karena itu lebih detik lagi nanti akan disampaikan secara langsung oleh beliau Ibu Khairul Azizah yang sore ini menjadi pemerintah bahwasannya baiklah kepada Bu Azizah apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada sore hari ini kayaknya suaranya enggak bisa masuk Bu Azizah iya suaranya enggak bisa masuk tadi saya suruh pakai handphone aja itu oh gitu tentara ya iya iya nah ataupun nanti dampaknya bagi sekolah ibu atau bagaimana penerapannya di sekolah ibu Azizah monggo dirancang dulu dirancang untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan nanti dijawab oleh Ibu Azizah iya ini sudah ini ya sudah sudah familiar dengan dengan karakter ya dengan pendidikan karakter di sekolah ya iya begitu setiap pagi sih kalau yang literasi kita selalu ada kegiatan literasi wajib jadi anak anak biasanya membaca buku kemudian mengisi jurnal jadi setiap hari mereka punya jurnal saya hari ini baca sampai elemen berapa bukunya siapa pengarangnya siapa kemudian nanti seminggu itu dua kali mereka bikin sinopsis yang sudah menyelesaikan satu buku mereka membuat sinopsis begitu tapi kalau saya tidak ya gimana jadi literasinya hanya sekedar begitu saja kalau yang ahli literasi itu memang Bu Aiza jadi Bu Aiza itu selama bertahun-tahun beliau ini menggelutinya menggeluti bidang bahasa pertama literasi beliau ini sebagainya betul beliau ini pakar pakar bahasa juga jadi di kakak-kakaknya di kecamatannya beliau pelatih bahasa Indonesia tuh beliau jadi beliau ini ahli puisi ahli cerpen ini sedang menyelesaikan tujuh buku sekaligus katanya wuah hebat sekali monggol Bapak Ibu beserta pelatihan nanti kalau bisa sharing share semula meminta saran ataupun mendapat agar bisa mengembangkan literasi Bapak Ibu untuk di sekolah ini ini menarik sekali nih kalau saya nggak lewatkan ini materi sore ini tahun 2017-2018 beliau selalu ambil literasi karena memang kecintaan terhadap buku bacaan cerpen kemudian pantur puisi semuanya beliau ahli sastralah gitu wah cocok sekali tapi begini Bu Asnah saya perlu menyampaikan juga ya bahwasannya karena literasi sekarang ini sudah mulai berkembang ya tidak hanya di literasi bahasa iya mengetahui juga ada literasi teknologi literasi saib dan literasi ekonomi ya ini juga jangan lupa untuk dikembangkan juga ini ya betul menghadapi abad 21 kan perkembangan juga global yang lebih cepat kalau tidak diimbangi mungkin akan kedodora juga ke anak didik kita ya betul setuju Pak terutama literasi digital juga sekarang sepertinya lagi di gerakan ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh akhirnya Bu Azizah muncul juga nih sudah kedengarkan sudah jelas Bu Azizah sudah siap untuk presentasi sehari ini Halo ini sudah bisa kah ya sudah sudah ya munggu halo suara sudah masuk kah sudah 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 bisa di baik saya serang sepenuhnya Bu Azizah mempunyai sudah masuk Alhamdulillah 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 Amin iya iya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati izinkan saya sharing tentang membangun sekolah karakter dan sekolah literasi di sekolah saya saya Harul Azizah dari SD Negeri 3 Pendowo Kabupaten Temanggung baik tapi ini mau next kok gak bisa bentar baik Bapak Ibu dari latar belakang kita memilih menjadikan sekolah kami menjadi sekolah karakter dan sekolah literasi adalah arti pendidikan itu sendiri bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti kekuatan batin dan karakter pikiran yang intelek dan tubuh anak itu sendiri dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya kemudian latar belakang yang kedua kebijakan kurikulum 2013 yang sudah berlaku yang sudah direvisi dari 2016 yang kurikulum tersebut saat ini merupakan kurikulum yang berlaku secara nasional yang esensi dari kurikulum itu sendiri adalah mengembalikan karakter maka disini karakter disini perlu kita kembalikan sangat beda sekali saat kita saat saya SD dengan anak-anak saya yang saya didik ini SD ini sangat berbeda sekali makanya esensi dari 2013 ini adalah mengembalikan karakter yang sekarang sudah terkikis dengan memang apa namanya kemajuan zaman dan globalisasi yang sangat pesat bu Asna iya bu Asna minta tolong dimutkan yang suara saya yang di laptop dong suara mengembang mengembang gak ini sudah oke selanjutnya latar belakang selanjutnya implementasi kurikulum melalui gerakan literasi nasional kemudian PPK dan penguatan pembelajaran serta penilaian oleh satuan pendidikan itu sendiri yang selanjutnya adalah kecakapan abad 21 yang dikembangkan melalui kurikulum 2013 dimana ada empat kecakapan yang disitu mengandung karakter yang harus kita biasakan yang harus kita kembangkan yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita kolaborasi apa lagi bu Asna kreativitas kolaborasi apa lagi bu Asna apa lagi pak bu Fran oke selanjutnya sekolah karakter itu sendiri kami disiapkan bagaimana siswa menghadapi lingkungan yang terus berubah dengan iman dan takwa yang kuat cinta tanah air rasa ingin tahu inisiatif gigih kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang setiap saat berubah kemudian punya jiwa kepemimpinan kesadaran sosial dan budaya kemudian sekolah literasi sendiri bagaimana menerapkan siswa menyiapkan siswa itu mempunyai keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari ada enam literasi yang kita ketahui ada literasi bahasa dan sastra literasi numerasi berhitung literasi sains literasi digital literasi keuangan literasi budaya dan kewarganegaraan tapi disini untuk SD kami SD Dikitika Pendowo yang memang tempatnya di desa dan memang untuk jangkauan internet memang sangat susah maka disini tidak semuanya bisa tercover dalam literasi ini dan kami baru mencoba apa namanya lebih memaksimalkan di literasi bahasa dan sastra kemudian kalau keuangan budaya dan kewarganegaraan numerasi dan sains kita aplikasikan di pembelajaran sehari-hari sesuai dengan pelajaran yang mereka terima kemudian literasi digital sendiri insyaallah tahun ini bos sendiri menganggarkan mau sekolah mau pasang wifi sehingga pembelajaran mungkin bisa sedikit beralih berbasis digital dengan ulangan tanpa kertas atau apa namanya pengumpulan tugas bisa berbasis elektronik insyaallah sudah dalam angan dan ini termasuk dalam program sekolah baik tujuan dari sekolah karakter dan sekolah literasi ini adalah menghasilkan manusia yang mempunyai kompetensi abad 21 yang paham minimal paham digital teknologi dan literasi digital kemudian yang kedua guru mampu menciptakan pembelajaran sehingga siswa dapat melakukan mengamati berinteraksi dan berefleksi kemudian tujuan yang ketiga mewujudkan nawacita yang telah tertuang dalam RPCMN 2015 sampai 2019 yang keempat mewujudkan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong baik tujuan yang pertama menghasilkan manusia yang mempunyai kompetensi abad 2 1 ini memang lagi digemakan dan memang ini harus dimaksimalkan dengan pengenalan pembiasaan penumbuhan dan kemudian pengembangan dalam kegiatan sekolah itu sendiri kemudian digital mengenal digital digital ini dilatar belakang ini karena globalisasi lagi lagi globalisasi setiap anak-anak setiap hari itu lebih bersegang gadgetnya gawainya daripada di latar belakang ini ingin mengubah gawak 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 segala beresin kip aku kemudian 老朵 o yang mereka kebanyakan mereka pegang itu sebagai swat selamat menikmati sebagai negara Indonesia pasti paham sekali memang Indonesia adalah berlandaskan bisa sebagai kita berinteraksi dengan dengan siswa kita ini selamat menikmati 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 selamat menikmati